DPRD DKI Jakarta umumkan pemberhentian Anies Baswedan Selasa 13 September 2022, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Wakil Ketua DPRD Rani Maulani mengatakan rapat paripurna hari ini merupakan pengumuman masa akhir Anies Riza 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Diketahui Anies Riza akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Selain itu DPRD juga akan melanjutkan rapat pimpinan gabungan untuk membahas calon pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Pras juga meminta sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta masing-masing menyetor tiga nama calon pejabat Gubernur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavi yang juga sudah menyatakan calon pejabat Gubernur DKI yang diajukan ke Presiden Jokowi Dodo akan berjumlah enam orang. Enam nama calon itu akan diusulkan dua pihak, tiga dari DPRD DKI Jakarta dan tiga dari Kemendagri. Terima kasih sudah menonton!